Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wismu Arsa dalam video pembelajaran Horea Digital Video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai Indonesia pada masa orga baru Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Indonesia pada masa reformasi Nah, yang pertama, kita bahas mengenai lakar belakang kelahiran reformasi Masa-masa suram kondisi ekonomi dan kolikik pada masa orga lama, ternyata terulang kembali pada masa akhir pemberingkahan orga baru di bawah pemimpin Presiden Soeharto Kondisi ekonomi orga baru yang pada pelika keempat secara umum mulai menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa Akan tetapi, pada bulan Juli tahun 1997, mulai menunjukkan tangga-tangga krisis Keadaan ekonomi orga baru yang pada pelika kompak ini secara umum sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa Dan sempat dibuji oleh Bank Dunia sebagai salah satu negara termaju lapis gua di Asia Setelah Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan Akan tetapi, pembangunan ekonomi pada masa orga baru tersebut ambruk hanya kurang dari satu tahun Tangga-tangga keambrukan ekonomi di antara lain sebagai berikut Nah, yang pertama, nilai tukar rupiah merosot terhadap dolar Amerika Serikat Kemudian yang kedua, hutang luar negeri mencapai 13 miliar dolar Amerika Serikat Dan juga, perusahaan banyak yang bangkrut yang mengakibatkan banyak sekali pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dan semakin meningkat Empat puluh bank bermasalah dan kemudian dilikuidasi oleh pemerintah Kemudian juga, perkembuhan ekonomi minus sekitar 20% sampai 30% Dan yang terakhir, terkuatnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan para pejabat, pemerintah, dan penguasa Kondisi krisis ekonomi ini mengakibatkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Suarko semakin berkurang Kerutama di kalangan kampus Hal ini pula yang telah menggorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk melakukan demanserasi Aksi mahasiswa di berbagai kota di seluruh Indonesia semakin marak pada bulan Maret 1998 Mereka bersama-sama dengan golongan intelektual dan golongan oposisi lainnya Semakin berani mengajukan kuntutan kepada pemerintah Agar melakukan reformasi secara total di bidang politik, ekonomi, dan hukum Yang pada saat itu, bengkrokan Ankara Gemongserang dan aparat keamanan mulai kerjagi di berbagai kempat di Indonesia Pada bulan Mei tahun 1998, kerjaginya Priskiwa Krisaki Yaitu tewasnya 4 mahasiswa Universitas Krisaki Yang tertembak aparat keamanan pada saat melakukan demanserasi di kampus Universitas Krisaki, Jaharka Priskiwa Krisaki tersebut menyulut kerusuhan besar di Jakarta pada tanggal 14-15 Mei tahun 1998 Yang kemudian merambat ke kota-kota besar lainnya Seperti di daerah Solo, Surabaya, Medan, dan Padang Kondisi pada waktu itu menjadi tidak menentu Sehingga mahasiswa bersama rakyat yang berdemonstrasi ini semakin gencar menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya Bahkan, sejak tanggal 19 Mei 1998 Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berhasil mengguduki gedung DPR dan MPR Menghadapi keuntutan tersebut, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan 9 tokoh masyarakat Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soeharto menyatakan akan mengadakan pergantian Kabinet Pembangunan Kujuh Menjadi Kabinet Reformasi Serta membentuk Komite Reformasi Namun, tindakan ini tidak dapat memagamkan keuntutan mahasiswa Selain itu, tokoh-tokoh yang ditunjuk untuk menjadi anggota Kabinet Reformasi dan Komite Reformasi Banyak yang menolak Pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Di gedung Iskangga Mergeka Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Presiden Ia digantikan oleh B.J. Habibie yang sebelumnya menjadi wakil Presiden Dengan digantikannya Presiden, mulailah babak baru yang sering kita kena sebagai masa reformasi Kemudian kita bahas mengenai masa pemerintahan B.J. Habibie Mulai dari tahun 1998 sampai tahun 1999 Setelah dilantik menjadi Presiden, pada tanggal 22 Mei tahun 1998 B.J. Habibie mengumumkan susunan Kabinet Reformasi Pembangunan Di dalam Kabinet ini, Presiden Habibie mengikut sertakan beberapa menteri yang berasal dari luar Golkar sebagai anggota Kabinetnya Meskipun begitu, masyarakat tidak begitu saja menerima karena pemerintah Presiden Habibie masih dianggap sebagai kelanjutan dari kekuasaan Orga Baru Sementara itu, pendukung reformasi menjadi kerbagi dua Antara yang mendukung dan mengolak pemerintahan Presiden B.J. Habibie Kebijakan politik yang berkembang pada masa pemerintahan B.J. Habibie Yang pertama, kemerdekaan Timur Leske Selama 23 tahun berintegrasi dengan Indonesia Perjuangan Freakalien, yakni tokoh dari Timur-Timur yang ingin memisahkan diri dari Indonesia Terus berusaha untuk memerdekakan Timur-Timur menjadi negara yang merdeka Kebijakan politik Presiden Habibie pada masa reformasi kalaiku Berusaha untuk mengambil sikap yang proaktif dengan memberikan dua penawaran Yakni, pemberian status khusus dengan otonomi daerah secara luas Atau ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia Otonomi luas artinya akan diberikan kewenangan dalam berbagai bidang Seperti dalam bidang politik, bergaya, ekonomi, pengecualian dalam bidang hubungan antar luar negeri Pertahanan, keamanan, serta dalam kebijakan fiskal dan monika Di opsi lain, memisahkan diri artinya secara demokrasi dan konsekusi secara damai Dan kehormat akan melepaskan diri dari bagian NKRI Pada akhirnya, tanggal 21 April tahun 1999 Kelompok yang terbagi atas pro-kemerdekaan dengan pro-ingkegrasi Menanggertangani kesepakatan dalam pelaksanaan penangkuan pendapat yang diberikan oleh BGHB Proses pelaksanaan pendapat kemudian dilaksanakan pada tanggal 30 Agus tahun 1999 Dan akan diumumkan pada tanggal 4 September tahun 1999 Adapun hasilnya adalah sekitar 78,5% masyarakat kimur-kimur lebih memilih melepaskan diri dari NKRI Hasil jejak pendapat ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kimur-kimur memilih opsi kedua Yakni untuk merdeka Hasil jejak pendapat ini juga diumumkan oleh sekgen PBB pada tanggal 4 September tahun 1999 MPR RI kemudian mengesahkan jejak pendapat ini pada tanggal 19 Oktober tahun 1999 Sejak saat itu, kimur-kimur secara resmi lepas dari NKRI Pada tanggal 20 Mei 2002, kimur-kimur secara resmi merdeka dengan nama Republik Demokratik Kimur Reske Kebijakan yang kedua yakni membebaskan kehanan politik Sebelum Habibie menjawab sebagai presiden, sudah banyak sekali para tokoh politik yang ditahan karena kasus-kasus ringan hingga berat Maka dari itu, salah satu kebijakan sistem demokrasi politik presiden Habibie pada masa reformasi adalah dengan membebaskan para kahanan tersebut Tindakan pembebasan tersebut memiliki kejuan untuk meningkatkan legitimasi Habibie di dalam maupun di luar negeri Selain itu, Habibie juga memberikan kesempatan kebebasan untuk seluruh masyarakat dalam membuat partai politik Serta rencana pelaksanaan pemilu Ada beberapa tokoh yang dibebaskan di antaranya adalah seperti Sri Bintang Pamungkas Yang dulunya merupakan mantan anggota DPR karena kasus memberikan kritik pada presiden Soeharto Kemudian, kebijakan yang ketiga yakni kebebasan vers Pada masa pemerintahan Habibie, beliau memberikan kebebasan vers Akhirnya, pemerintah memberikan kebebasan fungsi vers dalam pemberitaan Hingga pada akhirnya banyak sekali media masa baru atau lama yang bermunculan untuk menyampaikan sebuah berita Kebebasan ini diimbangi dengan kebebasan asosiasi organisasi vers Hingga organisasi seperti asosiasi jurnalis Inggefeng dan juga dapat berkonstribusi dalam vers Kemudian juga, agennya pencabutan SIUPP Yakni surat izin usaha pengeribitan vers Yang merupakan cara Habibie dalam memberikan kebebasan vers Kebijakan selanjutnya yakni diadakannya pemilu dan pembentukan partai politik pada tahun 1999 Reformasi dalam bidang politik lainnya adalah dengan melaksanakan pemilu untuk pertama kalinya sekelah reformasi di Indonesia diadakan pada tanggal 7 Juni 1999 Pelaksanaan pemilu ini juga dibarengnya dengan pembentukan partai politik Adanya pelaksanaan pemilu ini dianggap sebagai bentuk demokrasi dibaginkan dengan pemilu sebelumnya Karena menggunakan asas luber dan juridil Adapun perubahan kebijakan tersebut dilanggasi dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 2 tahun 1999 yang berisi kentang partai politik Kemudian undang-undang nomor 4 tahun 1999 yang berisi kentang DPR dan MPR Serta undang-undang nomor 3 tahun 1999 yang berisi kentang pemilu Dalam sistem pemilu di Indonesia sekelah reformasi, setidaknya terdapat 141 partai politik yang menggapkan Akan tetapi jumlah yang banyak tersebut kemudian diverifikasi datanya dan hanya meloloskan 98 partai politik saja Setelah dilakukannya seleksi lebih lanjut yang memenuhi segala syarat yang telah dikentukan dalam pemilu hanya berjumlah 48 partai politik Pada tanggal 1 September 1999 sesuai dengan keputusan dari KPU dan TPI telah dilakukannya lembaga kursi dari hasil pemilu Dari hasil tersebut terdapat 5 partai yang mendominasi menduduki kursi GPR Yaitu PGIP sebagai pemenang pemilu Kemudian GOKAR, PKB, PPP dan yang terakhir PAN atau Partai Amanat Nasional Kemudian kebijakan yang terakhir yakni Polri memisahkan diri dari ABRI Polri ini memisahkan diri dari ABRI menjadi kepolisian Republik Indonesia Kemudian Iskila ABRI berubah menjadi TNI Kemudian kita bahas mengenai kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan BJBB Yang pertama, merekapikulasi perbankan dan menurunkan inflasi Kemudian membentuk badan penyihatan perbankan nasional Mengaikan nilai puka rupiah terhadap golar AS hingga di bawah 10.000 Mengesahkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 Dengan larangan praktik manopoli Kemudian kita bahas mengenai masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid Dari tahun 1999 sampai tahun 2001 Ki Haji Abdul Rahman Wahid Kepilih sebagai Presiden Pagakanga 20 Oktober tahun 1999 Pembelihannya ini berjalan dengan demokratis dan transparan Berkat dukungan partai-partai Islam yang tergabung dalam Dalam poros tengah yaitu fraksi persatuan pembangunan, fraksi kebangkitan bangsa, dan fraksi bulan bintang Abdul Rahman Wahid memenangkan calon presiden lain yakni Megawaki Soekarno Pukri Dalam pembelihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13 MPR Kemudian Megawaki Soekarno Pukri menjadi wakil presiden yang dilantik pada tanggal 21 Oktober tahun 1999 Abdul Rahman Wahid dalam pidaku pertamanya sebagai presiden memuat tugas-kugas yang akan dijalankannya yaitu sebagai berikut Yang pertama peningkatan pendapatan rakyat Kemudian menegakkan keadilan mendatangkan kemakmuran Dan yang terakhir mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Presiden Gusgur digampingi Megawaki Soekarno Pukri sebagai wakil presidennya Mereka bekerjasama membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Persatuan Nasional Yang diumumkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1999 Pada pemerintahan Gusgur banyak diwarnainya dengan tindakan-tindakan kontroversi Contohnya adalah sebagai berikut Yang pertama kabinet seringkali mengalami perubahan susunan Menghapusnya departemen sosial dan departemen penyerangan Sering melakukan kunjungan ke luar negeri Gegasannya yang kontroversial mengenai penjabutan TAP MPRS mengenai pelarangan komunisme Dan yang terakhir gegasan pembukaan hubungan dagang dengan Israel Presiden Gusgur ini melakukan pembagian kekuasaan dengan wakil presidennya Yakni Megawaki Soekarno Pukri Tugasnya yang menjadi kewenangan wakil presiden di antara lain sebagai berikut Yang pertama menyusun program dan agenda kerja kabinet Menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah Memimpin sidang kabinet Dan yang terakhir mengenai tangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberantian pejabat Berbagai perisiko yang penting pada masa pemerintahan Kihazi Abdul Rahman Wahid Yang pertama, pada masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid MPR melakukan amandemen terhadap undang-undang dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 Amandemen tersebut berkaitkan dengan susunan pemerintahan negara kesakuan Republik Indonesia Yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya Yakni pemilihan hak suara dapat memilih langsung wakil-wakil mereka Di tiap tingkat dewan perwakilan tersebut Kemudian yang kedua, adanya dugaan bahwa presiden Pemerintahan terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana yayasan Dana kesejahteraan karyawan bulu sebesar 35 miliar rupiah Dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat Dan yang terakhir, pembentukan Dewan Ekonomi Ngasana Pembentukan Dewan Ekonomi Ngasana ini Untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan Kemudian kita bahas mengenai akhir pemerintahan Ki Haji Abdul Rahman Wahid sebagai presiden Nah seperti yang kita ketahui Akhirnya bahkan presiden Ki Haji Abdul Rahman Wahid Terjadi ketika berlangsung rapat paripurna MPR pada tanggal 21 Juli tahun 2001 Rapat tersebut dianggap sebagai sigang iskimewa MPR Keputusan yang diambil sigang iskimewa tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama, presiden Ki Haji Abdul Rahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden Berdasarkan keketapan MPR nomor 11 tahun 2001 MPR mengeluarkan keketapan MPR nomor 3 tahun 2001 Untuk menetapkan dan melantik wakil presidennya Yakni Giyah Permata Megawaki Sekiawaki Soekarno Putri Sebagai presiden kelima Republik Indonesia Kemudian, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan Dengan alasan perampingan sekurukur pemerintahan Selain itu juga, pemerintah berpandangan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh kedua departemen tersebut Dapat ditangani oleh masyarakat sendiri Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan Merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik Mengingat Departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan Orde Baru Dalam mengendalikan media masa kerutama media masa yang mengkritisi kebijakan pemerintah Kemudian, selanjutnya kita bahas mengenai masa pemerintahan Presiden Megawaki Soekarno Putri Dari tahun 2001 sampai 2004 Megawaki Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli tahun 2001 Menggantikan Presiden sebelumnya yakni Abdurrahman Wahid Adapun Hamzah Hads terpilih sebagai wakil Presiden sekelah memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara yang dilakukan dengan sistem voting secara terkutup pada tanggal 26 Juli tahun 2001 Kebijakan-kebijakan pada masa Presiden Megawaki Soekarno Putri Yang pertama, memulihkan keamanan dan kekerkiban Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan Akan tetapi, upaya ini terganggu karena agennya persekiwa bombali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang Yang kedua, membangun katangan politik yang baru Diwujudkan dengan dikeluarkannya undang-undang tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR-DPR, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menjaga keutuhan NKRI Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak kegas seperti kasus Aceh, Ambuang, Papua, dan Poso Hal tersebut diberikan perhakian khusus karena persekiwa lepasnya kimur-kimur dari Republik Indonesia Kemudian yang keempat, melanjutkan amendement undang-undang dasar 1945 Kemudian meluruskan otonomi daerah Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 Yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis tahun 1998 Dan Indonesia yang lebih mandiri, berani menghentikan hutang baru Selanjutnya, menggerikan Akademi Intelligent yang pertama di Indonesia Melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak tahun 1998 Di ankaranya seperti Tol Cipulara, Jembatan Surabaya Magura atau Suramagu, dan masih banyak lagi Kemudian kita bahas mengenai perisekiwa-perisekiwa penting pada masa pemerintahan Megawaki Soekarno-Pukri Yang pertama adanya Kabinet Gutong Royo Pada tanggal 9 Agus-Gus tahun 2001 Presiden Megawaki Soekarno-Pukri mengumumkan komposisi kabinetnya yang diberi nama Kabinet Gutong Royo Seperti kabinet sebelumnya, komposisi kabinet ini merupakan gabungan dari para kokoh profesional Dan para tokoh partai pendukung pemerintahan koalisi Program kerja kabinet tersebut diantaranya sebagai berikut Mewujudkan ekonomi yang tangguh Menyehatkan bank Memantapkan fungsi dan perantai yang ia dan pari Dan yang terakhir mewujudkan supremasi hukum Kemudian perisekiwa penting yang kedua yakni agennya privakisasi BUMN Privatisasi adalah pengalihan aset yang sebelumnya dikuasai oleh negara menjadi milik swasta Kujuan dari privakisasi yakni meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan Serta meningkatkan perang serta masyarakat dalam pemilikan saham persero Alasan dilakukan privasisasi adalah untuk membantu perkembuhan ekonomi Indonesia Presiden Megawati berhasil memprivatisasi aset-aset strategis negara seperti berikut ini Seperti Telkom, Ingelsat, BNI, Bakubara Bukit, Kimia Pharma, Inggo Pharma, dan masih banyak lagi Kemudian perisekiwa pentingnya adanya pembentukan komisi pemberantasan korupsi Atau yang disingkat dengan KPK Dibengkuk berdasarkan dendam-dendam nomor 30 tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan tindak pedagang korupsi Komisi pemberantasan korupsi Atau yang disingkat dengan KPK Pendirian KPK ini digasari karena Megawati Melihat institusi kejaksaan dan kepolisi yang saat itu terlalu kotor Sehingga untuk menangkap korupsi dimilai tidak mampu KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang Seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara Yang berasal dari unsur pemberantahan dan unsur masyarakat Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan Peristiwa penting yang keempat yakni adanya kasus Pulau Sipadan dan Ligetan Sengketa Pulau Sipadan dan Ligetan Muncul pertama kali pada perundingan mengenai batas langgas kontingan antara Republik Indonesia dengan Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 9 sampai 12 September tahun 1969 Hasil dari kesepakatan ini Kedua pihak agar mengahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kedua pulau itu Sampai penyelesaian Sengketa Proses penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Ligetan ini Di Mahkamah Ingkirnya Sengketa Pulau Sengketa Pulau Sipadan dan Ligetan Yang berlangsung dari tanggal 3 sampai 12 Juni tahun 2002 Pada tanggal 17 September tahun 2002 Mahkamah Ingkirnya Sengketa Pulau Sipadan dan Ligetan menjadi bagian dari wilayah Kedaulatan Kerajaan Malaysia Atas dasar efektivitas karena Malaysia telah melakukan upaya administrasi dan pengelolaan konservasi alam di kedua pulau tersebut Kemudian peristiwa penting yang kelima yakni penanganan konflik Aceh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang dibentuk pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Kiro merupakan ancaman bagi persatuan bangsa Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar masalah Aceh dapat diselesaikan Setelah lensernya Gusgur dari kursi kepresidenan dan Megawati Soekarno Pukri menduduki kursi kepresidenan pada tahun 2001 Ternyata Megawati juga tidak bisa memperbaiki keadaan Maka dari itu tanggal 17 dan 18 Mei tahun 2003 Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mengadakan pertemuan di Tokyo untuk mencegah konflik Karena tidak ada pihak yang mau mengalah Maka pada tanggal 19 Mei tahun 2003 Presiden Megawati mencekuskan bahwa Aceh menjadi darurat militer Pemerintah Indonesia menempatkan 30.000 tentara dan 12.000 polisi di daerah Aceh Menjelang pemilu pada tahun 2004, Megawati menanggak tangani dekrik dan merubah status garurat militer di Aceh menjadi garurat sipil Bereskiwa penting yang terakhir yakni agennya pemilihan presiden tahun 2004 Pemilihan presiden 2004 merupakan pemilihan presiden secara langsung dipilih oleh rakyat Untuk pilpres sebelumnya, presiden dipilih oleh anggota DPR Pilpres 2004 dilakukan sekelah agaknya pemilu legislatif Partai yang boleh mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden adalah partai atau gabungan dari beberapa partai yang menggapakan perolehan suara sebanyak 3% pada pemilu legislatif Pemilihan presiden 2004 berlangsung 2 putaran dikarenakan pada putaran pertama Tiga agak pasangan yang memperoleh perolehan suara 50% plus 1 Pemilu presiden putaran kedua ini diadakan pada tanggal 20 September tahun 2004 Pukaran pertama diikuti oleh 5 pasangan presiden dan wakil presiden Pilpres putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2004 Pasangan Susilo Bambang Yogyono dan Yusuf Kala keluar sebagai pemenang pemilihan presiden tahun 2004 Dan kemudian dilantik sebagai presiden ke-6 pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 Selanjutnya kita bahas mengenai masa pemerintahan Susilo Bambang Yogyono Dari tahun 2004 sampai 2014 Masa pemerintahan Susilo Bambang Yogyono dapat dibagi menjadi dua masa Yaitu masa pemerintahan SBY Jika dan SBY Budiyono Pemerintahan SBY Jika berlangsung pada tahun 2004 sampai 2009 Sedangkan pemerintahan SBY Budiyono berlangsung dari tahun 2009 sampai 2014 Kebijakan politik pada masa presiden Susilo Bambang Yogyono Yang pertama Pembentukan Kabinet Bersatu Pada periode kepemimpinannya yang pertama SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia Pimpinan PSBY bersama wakilnya yang bernama Yusuf Kala Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 Dan masa bakinya berakhir pada tahun 2009 Pada tanggal 5 Desember tahun 2005 Presiden Yogyono melakukan perombakan Kabinet untuk pertama kalinya Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya Presiden melakukan perombakan kedua pada tanggal 7 Mei tahun 2007 Kemudian kebijakan yang kedua Pembentukan Kabinet Bersatu Jiliat 2 Pada periode kepemimpinannya yang kedua SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu 2 Yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia Pimpinan Presiden Yogyono Bersama wakilnya yakni Budiyono Susungan Kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY Budiyono Pada Pilpres tahun 2009 yang mendapatkan kursi GDPR Susungan Kabinet ini diumumkan oleh SBY pada tanggal 21 Oktober 2009 Dan dilantik pada tanggal 22 Oktober 2009 Pada tanggal 18 Oktober 2011 Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu 2 Kebijakan yang ketiga yakni Sistem Keparkayan Di Indonesia sendiri selama masa pemerintahan SBY yakni tahun 2004-2009 Sistem Keparkayan mengalami perubahan yang sangat signifikan Dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan peseratan dan kekenkuan yang berlaku Serka tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung Hal tersebut tentu menunjukkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis Kebijakan yang terakhir yakni kebijakan politik luar negeri SBY berusaha memantapkan politik luar negeri Indonesia dengan cara meningkatkan kerjasama internasional Dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional Baru-baru ini Indonesia berani mengambil sikap sebagai satu-sakunya negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Yang bersikap absken ketika semua negara lainnya memberikan dukungan untuk memberikan sanksi kepada Iran Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY Yang pertama, terbentuknya kemikraan-kemikraan strategis dengan negara-negara lain Seperti Jepang, China, India, dan masih banyak lagi Yang kedua, terdapat kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan gomeskik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri yakni di internasional Dan yang ketiga, bersifat pragmatis kreatif dan oportunis Artinya, Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja Baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional Yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia Kemudian, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bangbang Yudhoyono Yang pertama, harga BBM dikurunkan hingga 3 kali 2008-2009 Ini pertama kalinya sepanjang sejarah Kemudian juga, perekonomian terus kumpul di atas 6% Pada tahun 2007 dan 2008 Terkinggi sekelah masa orga baru Cagangan devisa pada tahun 2008 Sebanyak 51 miliar US dollar Terkinggi sepanjang sejarah Kemudian, pelunasan hutang IMF Dan juga, menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 Menjadi 15,4% pada tahun 2008 Perkumbuhan ekonomi Indonesia Kumbuh pesak di tahun 2010 Seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global Yang kerjagi sepanjang tahun 2008 hingga 2009 Sekian video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati